Semarak Pesta Rakyat atau Pemilihan Umum 2024 di Kota Jambi tampak berbagai keunikan ditampilkan masyarakat. Kali ini di TPS 18, Kelurahan Legok dan Asipin Kota Jambi, bertujuan untuk mengenalkan budaya adat Jambi, sekaligus meningkatkan atusias peserta dalam memilih. TPS 18 tampilkan konsep dekorasi adat Jambi. Berikut liputannya untuk Anda. Pemilu serentak tahun 2024 semaraknya terasa di seluruh pencuru Nusantara. Bagaimana tidak, Pesta Demokrasi yang dilangsungkan setiap lima tahun sekali ini, dinanti-nanti oleh setiap masyarakat dengan antusias. Seperti yang ada di TPS 18, Kelurahan Legok, Kejamatan dan Asipin Kota Jambi ini mengusung konsep adat Jambi. Adapun konsep ini berasal dari swadai masyarakat setempat, yang diinisiasi oleh BICI, merupakan tokoh adat setempat dan ketua himpunan ahli rias pengantin Indonesia Provinsi Jambi. Menurutnya, ini telah dilakukan jauh sebelum pemilu kali ini. Ini dilakukan dengan tujuan untuk mengenalkan budaya adat Jambi, dan juga untuk meningkatkan atusias peserta dalam memilih. Upaya ini menurutnya cukup efektif, karena pada pemilu-pemilu sebelumnya, daftar pemilih tetap atau DPT 100% menggunakan hak pilihnya. Upaya masyarakat antusias untuk memilih. Kan kadang-kadang kan, maaf, masyarakat kan ada yang udah, berubung aja, oh udah ini. Nah, dengannya saya buat dekor seperti ini, Alhamdulillah mereka benung-benung-benung ke sini. Kemudian mereka juga pakai bagi bagus semua, kayak seolah-olah kondangan gitu loh. Kalau KTPT-Snya sama juga dengan tahun lalu, tahun 2013-2019. Sementara itu, ketua KPPS setempat mengatakan, jumlah DPT di wilayahnya pada awalnya sejumlah 167. Namun ada lima orang yang mengajukan pindah DPT, sehingga total DPT saat ini 162 orang. Ada pun lansia diperkirakan sebanyak 10 orang. Yang menambahkan, kendala saat ini adalah cuaca yang hujan, yang mana direncanakan pemilihan dimulai buku 7.00 waktu Indonesia Barat, namun tertunda hingga 7.30 waktu Indonesia Barat. DPT yang kita terima dari KPU di RT18, itu di TPS nomor 18, itu 167 DPT. Namun ada di dalam DPT 167 itu, terdapat lima DPT yang sudah mengajukan DPTB ke tempat TPS lain di jumlah lima DPTB, pindah memilih, maka DPT kita saat ini menjadi 162 DPT. Alhamdulillah pada hari ini kita hampir, boleh katakan tidak ada kendala, cuma kita diperkendala di pagi tadi. Di saat kita mau memulai, seharusnya kita memulai di pada kukul 7.00. Namun kita perkendala dengan cuaca pada pagi tadi, jam 7.00. ada sebagian saksi, pengawas, dan anggota TPS belum siap untuk dimulai, sehingga kita memulai tadi di kukul 7.30, dikarenakan cuaca yang memang hujan cukup keras.